yang berlaku di zaman kita sekarang orang menghukum orang lain dengan kata-kata kafir kadang-kadang dengan kata sesat, kadang-kadang dengan kata bida' atau dengan kata-kata kata-kata lability seperti ini akibat dan resikonya adalah kembali kepada diri yang mengucap kalau orang yang dikata tidak seperti apa yang dikata orang mengatakan kepada orang lain, ya kafir, wahai kafir kalau orang itu bukan kafir, kata-kata kafir itu kembali kepada mengucap dia yang boleh menjadi kafir, wa la'ayatubillah mengatakan kepada orang lain sesat, kalau orang itu tidak sesat maka kesesatan itu kembali kepada diri yang mengucap oleh sebab itu dilarang kita untuk memberikan label-label yang berbahaya seperti itu tanpa memastikan dengan ilmu yang luas ketika menghukum orang lain kita kalau tengok rancaknya di facebook, kalau orang sekarang tengok orang pergi ziarah kubur, diubah ziarahnya menjadi puja tengok ini orang puja kubur, perbuatan orang kafir dia buat kesimpulan dengan pemahaman yang sangat cetek dengan menghukum menilai dengan keterbatasan ilmu yang sangat danggal satu hari baginda Rasulullah s.a.w. datang ke rumah salah seorang sahabat nabi lalu kemudian jiran-jiran datang kemudian nabi tanya tentang sahabat yang biasa nabi lihat tapi kali itu nabi tak nampak mana si fulan? kalau tidak nama malik ben ju' malik ben ju' walhasil nama seorang sahabat mana si fulan itu? kata sahabat yang lain mengatakan ya Rasulullah dia itu munafik kata nabi kamu tak boleh bicara seperti itu kenapa kamu kata dia munafik katanya sebab saya nampak dia duduk dengan orang munafik disini yang menuduh itu membangun persepsi berdasarkan dengan apa yang dilihat mata mula bila pandangan mata kita itu menjadi hukum kepada orang yang dilihat siapa yang bagi otoriti kepada kita untuk menilai orang dengan apa yang kita paham apa yang kita lihat atau dengan apa yang kita rasa bila kita sudah menjadi neraca hukum untuk orang lain boleh ikut atau menuduh dengan apa yang kita lihat kalau orang ada minum air seperti ini warnanya kuning ini yang minum arak padahal apple boleh jadi tidak itu apple kan boleh tapi karena dia menuduh menuduh dan membangun persepsi maka dituduh dia minum arak dia lapor kepada yang lainnya yang berlaku kepada Sofwan, Iblul Muattal dan Siti Aisyah berjalan berdua ketika Siti Aisyah tertinggal daripada kafilahnya Rasulullah jalan berdua ditemani oleh Sofwan Siti Aisyah sebab dia perempuan sendiri kata kau munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul masa dia jalan berdua itu tak ada orang apa dia buat jangan-jangan dia buat ini jangan-jangan dia buat itu bina persepsi katanya ada hubungan sulit antara Siti Aisyah dengan Sofwan Iblul Muattal tersebar di Medina semua orang berbicara tentang hal ini apa ini? membangun opini dengan buruk sangka alangkah banyaknya orang sekarang menjadi korban kepada opini buruk sangka dekat sosial media ingin tahu rancaknya media dengan pelbagai respon buat benda yang paling pelik lebih-lebih lagi kalau terkait dengan agama lebih-lebih lagi kalau itu famous sikit ambil orang famous sikit bagi komen halal semua akan respon lah membangun opini padahal yang tak berfaedah disini kata Nabi kamu jangan berkata begitu bukankah dia mengucap dua kalimat syahadah kata Nabi tentang orang yang dituduh munafik itu kamu tak boleh kata seperti itu ditolak diberitahu oleh Nabi untuk tidak membangun opini dengan hanya pandangan mata kata pepatah mengatakan carilah kemungkinan bagi saudara kamu itu sampai 70 kemungkinan tapi di zaman kita sekarang kemungkinan yang positif itu sudah masuk dalam laci yang ada kemungkinan negatif orang baik buat baik ada 99 kebaikan satu dia tersilap yang 99 habis yang satu diingat dan hal ini berbahaya bagi seorang yang membangun opini hanya dengan persepsi yang negatif diantaranya adalah dan filosofi ini yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis ketika mereka ingin membunuh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendapatkan kekuasaan dia berhadapan dengan kelompok yang lain maka untuk boleh melawan kepada kelompok yang lain itu untuk mendapatkan kuasa dan tidak boleh kelompok itu dikalahkan kecuali dengan senjata kelompok ini tidak mau dikatakan membunuh orang Islam jadi apa dia buat? dikafirkan dulu oh ini kelompok yang kafir oh ini kelompok begini dah buat opini dulu untuk kelompok itu oh ini kafir oh ini sesat oh ini begini baru digunakan tindakan agresif dengan kekuatan sampai kepada pembunuhan karena tuduhannya ini melawan orang kafir sebab mereka tak mau tergelincir kalau bunuh orang Islam kan memang tak boleh semua orang akan sepakat tak boleh bunuh orang Islam tapi saya bukan bunuh orang Islam saya bunuh orang kafir apa sebabnya? sebab mereka begini-begini-begini diukur dengan apa yang dia punya pemahaman dalam persepsinya fahim dong jangan mudah terbawa dengan opini orang kalau tidak tahu keep silent diam saja buat apa yang patut anda buat dengan amal soleh kepada Allah SWT tapi elakkan daripada menuduh orang lebih-lebih lagi sesat kafir bedah apa yang awak tahu tentang istilah-istilah itu? nak menghukum orang itu? kata al-imam al-baqillah saya itu lebih suka untuk mengatakan orang itu Islam dengan adanya 99 perbuatan yang meragukan Islamnya selagi masih ada tanda Islamnya saya tak berani nak kafirkan orang itu walaupun 99 nampak kecenderungan dia kepada bukan Islam selagi masih ada walaupun sikit dia tak mau kafirkan kita punya zaman sekarang 99 tandanya Islam satu saja yang nampak tidak Islam yang tak Islam itu yang jadikan dasar yang 99 masuk dalam laci itu fahim dong orang ziarah kubur minta kubur sembah kubur katanya kubur yun fahim dong letakkan gambar tengok ini katanya dia sedang sembah kubur padahal ziarah kubur kenapa orang pergi kaabah pergi kaabah tengok sembah kaabah kenapa tak dikatakan macam itu persepsinya dia ikut persepsi saya punya sukalah ini saya kata dia sembah kubur yang ini tak sembah kubur kalau dia pergi ziarah kubur saya tak sembah kubur saya ziarah kubur tapi yang itu itu sembah kubur jangan mudah terbawa dengan opini dan persepsi anda tidak dipertanggungjawabkan untuk menghukum orang anda dipertanggungjawabkan atas perbuatan anda sendiri kalau tidak tahu ada berkenaan dengan bahaya orang mengatakan ya kafir sama juga pada hadiah berikutnya larangan untuk kita menggunakan kata-kata menggunakan lisan maki orang caci orang ataupun merendahkan orang lain cukup orang itu melakukan kejahatan bila merendahkan orang Islam yang lainnya